Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata Di video kali ini gue akan nge-review sebuah buku yang udah ingin gue review dari minggu lalu Gue sangat excited untuk nge-review novel ini karena gue suka banget Ini dia Scandalicious Siblings, karya Kak Vinka Kalista Scandalicious Siblings ini adalah novel pertama dari series yang kabarnya akan ada 3 buku Jadi nanti akan ada 2 buku lagi setelah ini Dan ini karya ketiga dari Kak Vinka Kalista yang gue baca Dan juga 2 karya lainnya yang judulnya Nyawa dan juga judulnya Daddy's Little Girl udah pernah gue review Kalian bisa tonton linknya di tombol i yang di atas ini Jadi Scandalicious Siblings ini bercerita tentang 4 orang anak dari orang tua kaya Yang merupakan pengusaha hotel pusatnya di Bandung Terus kemudian ada beberapa cabang lainnya seperti di Bali, di Jakarta, dan kota-kota lainnya 4 orang anak ini udah lumayan besar remaja dan dewasa Itu rentang umur mereka sekitar 19-30 tahun Jadi 4 orang anak tersebut adalah anak pertama namanya Kendita Arjawuni Anak kedua namanya Keiman Arjawuni Anak ketiga namanya Artra Arjawuni Dan anak keempat yang bungsu namanya Akaca Arjawuni Jadi keempat anak ini dari kecil terbiasa hidup manja Karena orang tuanya kaya, konglomerat, jadi mereka hidup mewah-mewahan Dapat fasilitas mobil, dapat main up gratis di hotel orang tuanya Terus juga dapat uang jajan yang besar Terus juga ditambah lagi akses kredit card Yang mungkin kalau orang kaya kredit cardnya apa kali levelnya? Platinum mungkin kali ya atau gold Nah jadi mereka terbiasa untuk hidup seperti itu sampai mereka dewasa Ternyata pada satu momen orang tuanya itu menginginkan anaknya Bekerja di hotel selama 4 minggu Kalau tidak mau, ancamannya adalah semua fasilitas dari orang tuanya akan dicabut Ruang jajan, mobil, kredit card, dan semua fasilitas yang memanjakan tersebut Mereka berempat ini tentu aja nolak Karena mereka udah terbiasa hidup mewah dan high class Sementara pekerjaan di hotel yang ditawarkan bukanlah pekerjaan seperti manajer Atau supervisor Jadi pekerjaannya adalah kayak misalnya room attendance Terus juga cleaning service Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang merintis dari bawah Dengan mereka yang menolak Terus juga ada ancaman orang tua akan dicabut fasilitasnya Apakah mereka bisa bertahan hidup tanpa fasilitas kekayaan dari orang tuanya? Nah itu yang akan kita temukan di novel ini Sebelum kita bahas isi novel dan isi ceritanya Gue mau mengomentari sedikit tentang sampulnya Desainnya bagus kalau kita lihat dari desainnya aja Tapi kalau melihat korelasi dengan isi cerita Desain ini kurang nyambung atau Kayaknya kurang berkorelasi dengan isi dari ceritanya Atau apa yang mencoba Apa yang Kak Finka coba sampaikan melalui ceritanya Ketidak nyambungan ini membuat gue kurang nyaman Karena dua novel Kak Finka sebelumnya yang pernah gue baca Itu desain sampulnya sangat merepresentasikan isi ceritanya Sementara yang ini enggak Jadi gue harap mungkin nanti novel kedua atau novel ketiga dari seri skandalis di siblings ini Covernya bisa lebih representatif akan cerita yang dibawakan Secara storytelling gue suka banget novel ini Karena meskipun ini drama Ini drama tentang persaudaraan gitu kan Cuman kesan dramanya itu enggak berlebihan Dan punya porsi yang sangat pas Jadi kita bisa relate dan kita masih bisa mengimajinasikan adegan dalam novel ini dengan logis Karena dramanya masih sangat masuk akal Ya perilaku anak orang kaya Kaya bener-bener kaya konglomerat gitu Sangat memungkinkan untuk seperti yang mereka berempat lakukan ini Terus juga meskipun tokohnya disini yang disorot ada 4 orang anak Novel ini sangat terfokus Dan untuk novel pertama ini gue melihat ceritanya fokus ke satu anak Yaitu anak ketiga yang namanya Artra Arjauni Ngomong-ngomong Artra Arjauni Kayaknya ada yang kurang deh Tunggu sebentar Nah Jadi kenapa gue pake kacamata yang unik ini? Karena ini adalah ciri khas dari Artra Arjauni Yang matanya minus Tapi dia suka menggunakan kacamata hitam Sehingga dia menggunakan kacamata flip up Yang dalam satu kacamata ada dua lensa Nah balik lagi kita membahas tentang storytelling Jadi Cerita ini enggak punya plot twist yang biasanya diagum-agumkan oleh para pembaca Tapi cerita ini tidak mudah ditebak event-event dan momen-momen yang akan terjadi Meskipun endingnya mungkin bisa ditebak dari kita membaca novel ini Tapi kejadian-kejadian yang membawa pada ending tersebut Itu yang enggak bisa ditebak Jadi meskipun novel ini enggak punya plot twist Novel ini masih sangat bisa dinikmati tanpa ada kesan membosankan Novel ini kan tentang drama persaudaraan Tapi tentu aja enggak lepas dari bumbu-bumbu percintaan Atau bumbu-bumbu romans Bumbu romans di dalam novel ini diberikan dengan porsi yang juga pas Porsinya sedikit Tapi bisa mewarnai drama yang ada di sini Dan percintaannya yang diberikan dalam novel ini Sangat tidak cheesy Seperti percintaan anak-anak SMA mungkin Atau anak awal-awal kuliah Tapi di sini kesannya lebih dewasa gitu Nah untuk storytelling ada satu hal yang menurut gue kurang serap Di gue pribadi ya Karena ini urusannya selera Yaitu ada beberapa pendeskripsian fashion style Dari masing-masing keempat anak ini Yang menurut gue agak berlebihan Karena kalau gue pribadi gue enggak peduli Gaya fashion orang gitu ya Cuman di sini masih reasonable untuk peletakannya Karena kayaknya Kak Finka ingin menggambarkan Karakteristik si tokoh ini Keempat tokoh ini melalui gaya berpakaian Karena seperti yang kita ketahui Fashion style itu bisa merepresentasikan Bagaimana sifat orang Ya setidaknya secara garis besar Kita bisa mengetahui sifat orang tersebut Biasanya kalau misalnya orang pakai baju yang cerah-cerah gitu kan Itu pasti dia orang yang seria Terus misalnya kalau pakaiannya unik gitu Gaya fashion style-nya unik Pasti dia juga punya keunikan Atau dia punya sifat yang unik gitu Nah itu yang coba disampaikan Kak Finka Kalista Melalui deskripsi fashion style Dari masing-masing karakternya Menurut gue masih masuk akal dan masih reasonable Cuman gue nya aja merasa itu sedikit kebanyakan gitu Nah bicara karakteristik para tokoh Di sini masing-masing tokoh Baik itu keempat anak Terus orang tuanya Terus juga beberapa karakter pendamping lainnya Itu punya penokohan yang kuat Sehingga kita kalau membaca deskripsinya aja Kita bisa nebak Oh ini pasti si A Ini pasti si C gitu Tidak hanya melalui fashion style yang tadi gue sebutin Tapi juga melalui gaya bicaranya yang disampaikan lalu dialog Terus juga melalui Apa namanya Tindakan-tindakan yang dipilih dan diambil oleh mereka Terus seperti yang gue bilang tadi Cerita ini Kalau gue menangkapnya fokus pada anak ketiga Yaitu Artra Arjauni Yang disini memiliki fungsi khusus Baik itu sadar maupun secara tidak sadar Sebagai orang yang kembali Mengingatkan ketiga saudara lainnya Untuk mempertimbangkan tawaran Atau perintah dari orang tuanya itu Untuk kerja di hotel selama 4 minggu Secara ide cerita yang diangkat Novel ini juga menarik Karena membawa Dunia industri kreatif Dan lebih fokusnya lagi industri kreatif Pada era-era belakangan ini Seperti misalnya Influencer yang Kita bisa bilang mungkin 5 atau 10 tahun belakangan Itu It's not a thing gitu Influencer siapa sih yang ngira Ternyata Orang dengan aktif di internet Di Instagram Di media sosial Dan juga di Youtube Itu ternyata bisa Mempengaruhi orang Bahkan menjadi Profesi gitu Terus juga Dunia industri kreatif Seperti teater Dan juga Pengembangannya Terus juga ada Dunia musik indie Yang belakangan lagi hype banget Dan kalau bicara dunia industri kreatif Tentu aja bisa era tentang keaktoran Jadi keempat anak ini Keempat anak Arjawuni ini Masing-masing punya passion Yang beragam Dan Gak ada yang sama gitu Jadi karena bicara tentang industri kreatif Kita bisa mengetahui sedikit-sedikit istilah Dan juga Beberapa teori-teori sederhana Tentang industri kreatif Yang diselipkan dalam dialog-dialog Para tokoh Kebanyakan pada dialognya Arjawuni dan juga teman-temannya Itu Bisa kita ambil beberapa pelajaran gitu Meskipun dengan kesan yang Tidak menggurui Tentu aja untuk Membuat kita terus penasaran Pada lanjutannya Untuk buku kedua dan buku ketiga Novel ini meninggalkan Dua buah misteri Yang pertama adalah Adanya satu Sosok narrator Yang dia menggunakan Kata aku Untuk mengalamatkan dirinya sendiri Yang keberadaannya cukup aneh Dan Ganjil Jadi dia itu Seperti orang ketiga Tapi dia kadang menggunakan Sudut pandang orang pertama Pada beberapa momen Dia itu menceritakan Beberapa hal secara detail Tapi dia juga kadang menceritakan Bahwa si tokoh A Berbicara padaku Padahal Pada momen itu si tokoh A Sedang merenung sendirian Gitu Jadi keberadaan Narator si aku ini Masih sangat misterius Siapakah dia Apakah dia Gitu Itu sangat Membuat gue penasaran Untuk nanti Baca novel kedua Dan novel ketiga Dan pastinya nanti Di novel kedua Juga kayaknya Belum diungkapkan Gitu mungkin Siapa si narator Dan kayaknya Baru akan diungkapkan Nanti di novel ketiga Terus misteri kedua Yang ditinggalkan adalah Kak Finka memberikan clue Pada instagramnya Di akunnya Finka Kalista Dia Menyatakan bahwa Ada bentuk lain Dari seri Skandalisius Siblings ini Maksudnya bentuk lain disini Di balik bentuk novel ini Ada Perwujudan lain Perwujudan media lain Yang mewadahi cerita Skandalisius Siblings ini Dan Gue melihat itu Sebagai sesuatu yang unik Karena Kita disini Di novel ini Diajak untuk Mengetahui Sebuah hal Dalam industri kreatif Yaitu namanya Cross media storytelling Yaitu sebuah Penarasian Yang Selain memiliki Media utama Misalnya novel Itu ada media-media lainnya Sebagai pelengkap Seperti film pendek Misalnya Atau musik Atau merchandise Atau Akun sosial media Bahkan Itu Itu adalah Bagian dari cerita utamanya Nah Itu yang dinamakan Cross media storytelling Jadi untuk misteri kedua ini Gue Kayaknya Berkesimpulan Ini ada kaitannya Dengan cross media storytelling Dan bentuk lain Yang Kak Vinka maksudkan Kemungkinan disini Bisa jadi musik Bisa jadi Film pendek Who knows Nah Jadi Impression gue terhadap novel ini Gue suka banget Di Goodreads Gue Rate itu 5 Meskipun sebenernya Inginnya gue itu Nggak full 5 stars Tapi mungkin 4,6 Gitu Karena adanya beberapa hal Seperti Deskripsi fashion style Yang menurut gue pribadi Itu agak kebanyakan Tapi Tetap Itu menjadikan novel ini Salah satu novel Favorit gue Tahun 2018 ini Dan gue bisa melihat banget Bahwa Passionnya Artara Arjauni Dalam Dunia teater Dan juga dalam dunia Creative industry Yang cross media storytelling Itu adalah Passionnya Kak Vinka Kalista Karena Gue bisa melihat Penggambaran Dan dirinya Kak Vinka Yang biasanya gue lihat Dari persona Di media sosialnya Itu ada dalam Dirinya Artara Arjauni Si anak ketiga itu Nah tadi bicara tentang Cross media storytelling Ini novel gue taruh dulu deh Bicara tentang cross media storytelling Gue menemukan Satu Cerita Yang menerapkan Cross media storytelling Di Indonesia Gue baru ngeh Setelah Membaca Novel ini Dan setelah gue searching Cross media storytelling Itu apa Jadi ada satu komik webtoon Yang judulnya Lara Sati Itu bercerita tentang Kehidupan anak SMA Drama-drama anak SMA Drama percintaan Dan pertemanan Cuman Drama ini udah selesai Di webtoon Gitu Tapi Side stories Atau cerita-cerita bonus Dan cerita-cerita kelanjutan Masih terus diposting Di akun Sosial media Autornya Di Ad Cergaroma Jadi yang diposting disana Bukan potongan-potongan cerita Di webtoon Melainkan Potongan-potongan cerita Atau potongan adegan Setelah Kejadian tamatnya Yang di webtoon Dan kayaknya Series itu Gak akan ada season Keduanya di webtoon Tapi Akan dilanjutkan Di Instagram Melalui postingan Bonus-bonus Scene-nya itu Terus apakah Sampai sana aja Cross media storytelling-nya Oh belum Jadi di media sosial itu Di Instagram Ada juga Salah satu akun Yang namanya Ayudiaku Akun ini ternyata adalah Akun dari salah satu Tokoh utama Di Comic webtoon Larasati ini Yang satu tokoh itu Namanya adalah Laras Ya bisa dibilang Tokoh utamalah Di cerita itu Instagram Ayudiaku ini Isinya adalah Foto-foto Si Laras Seperti selfie Terus kegiatan-kegiatan dia Terus juga Dia pergi ke Yunani Misalnya Terus dia foto Jalan-jalannya Dan lain-lain Pokoknya seperti Seolah-olah Laras ini adalah Sosok yang nyata Di dunia nyata Gitu Ada satu hal lagi Yaitu merchandise Jadi waktu gue ke Popcon Asia 2018 Yang kemarin itu Yang di ASBSD Kalian bisa nonton videonya Di sini Gue melihat satu Boot punya Webtoon Larasati ini Di sana Dia tentu aja Menjual merch dong Seperti baju Stiker Gitu kan Dan postcard Nah Ada merch yang unik Yaitu Kartu pelajar Kartu ini bener-bener dibuat Dengan format kartu pelajar Dengan Bentuk kartu pelajar Dan disitu Dinyatakan SMA-nya Alamat SMA-nya Terus juga Ada foto si pelajar itu Terus ada Nama lengkapnya Misalnya Nah kartu pelajar ini Juga merupakan Kartu pelajar Dari Si tokoh utama Webtoon ini Jadi gue bisa melihat Bahwa Crossmedia storytelling ini Ternyata seperti bentuk Lain Atau Bentuk baru Dari marketing Sebuah cerita Seperti novel Bisa film Bisa juga komik Dan bentuk marketingnya Membuat kita Meskipun ceritanya Udah tamat Atau ceritanya Udah habis Para penonton Atau para pembaca Masih sangat memungkinkan Dekat dengan Para tokoh itu Tanpa harus Membaca ulang Jadi kita Ibaratnya Kedekatan kita Dengan para tokoh Dan kedekatan kita Dengan cerita itu Terus dipertahankan Oleh si author Dengan cara Adanya merchandise Adanya Postingan di Instagram Adanya akun Instagram Kayak gitu-gitu Jadi kita bisa terus Mengikuti para tokoh Dan ini menurut gue Adalah salah satu Hal yang menarik Dan perlu diikuti Perlu dipelajari Oleh orang-orang Yang berkegiatan Di kegiatan storytelling ini Seperti Mungkin film pendek Atau penulis novel Atau juga misalnya Komikus-komikus Novel Skandalisi Siblings ini Sepertinya sudah menerapkan Sedikit dari Crossmedia Storytellingnya Apakah ada kalian Yang sadar ini Perwujudan dari Crossmedia Storytelling Yang gue tangkap Disini adalah Ketika novel ini Dinyatakan Akan masuk toko buku Kak Fingka Kalista Melalui akunnya Itu memposting Beberapa Seperti screenshot Chattingan Dari asisten pribadinya Si orang tua Si mami Ini Kepada masing-masing Keempat anak Itu chattingnya Seperti berbunyi Bahwa misalnya Non-artra Mami nyuruh balik Ke Bandung Ada yang perlu dibicarakan Urusan keluarga Terus Juga ke Ketiga anak lainnya Dan disitu Screenshotnya memperlihatkan Respons keempat anak Seperti misalnya Gak mau Gue mau tetap di Sini aja Gak mau Ngapain sih Mami repot banget Kayak gitu-gitu Jadi kita bisa melihat Seolah-olah Ini adalah kejadiannya Dan Ini loh Screenshot chattingannya Dan Kenapa gue bilang itu Cross media storytelling Karena screenshot chattingan itu Tidak disertakan dalam Novel ini Itu ibaratnya Seperti teaser Yang membuat kita Penasaran Gimana cerita Novel ini Jadi gue suka banget Novel Skandalis Yusiblix ini Dan gue Sangat menanti-nanti Untuk kedatangan novel kedua Dan novel ketiganya Bagi kalian yang belum baca Kalian harus baca novel ini Karena Kalian akan menemukan Banyak hal baru Menurut gue Yang mungkin Belum kalian temukan Di novel-novel lainnya Dan sepertinya gue harus Mengakhiri video ini Karena udah Agak kepanjangan Kalau kalian udah baca novel ini Jangan lupa Kalian tinggalkan Impression kalian Atau Opini-opini kalian Di kolom komentar di bawah Oke Nanti akan gue balas Dan Kalau misalnya Kalian suka Dengan video review ini Jangan lupa kalian Tekan tombol like Dan juga share Ke teman-teman kalian Yang kemungkinan Akan suka novel Skandalis Yusiblix ini Dan Kalau kalian belum subscribe Channel ini Ayo subscribe dong Tekan tombol yang merah Di bawah ini Karena di channel Kanvas Kata ini Insya Allah Gue akan terus membicarakan Tentang buku Dunia literasi Dan juga Hal-hal seputarnya Jadi Gue harus Pamit Karena Sudah kepanjangan Terima kasih udah nonton Sampai akhir video ini Gue sangat mengapresiasi Dan Sampai jumpa di video-video gue berikutnya Gue Haris Pamit Bye-bye